Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi ketemu gue sama gue, Adityology. Dan ini mungkin adalah sepatu lari termewah yang pernah lo lihat. Yang pernah gue lihat juga. Nah loh, apakah ini? Welcome back to The Sneakers. Baiklah guys, ini kan kalau teman-teman perhatiin ya, olahraga pari terutama tuh lagi naik daun banget akhir-akhir ini. Mungkin juga karena itu adalah satu bentuk olahraga yang nggak perlu banyak effort secara alat dan secara upaya gitu ya. Lo tinggal specifically dateng atau tinggal pergi ke depan rumah lo. Kalau misalnya daerahnya mumpuni, lo bisa lari di sekitar kompleks, lo bisa lari dimanapun dengan banyak sekali opsi sepatu. Ya, tapi lain ceritanya kalau nyata ada salah satu brand lari yang warnanya sepatu yang sangat, bisa gue bilang apa ya, luxury gitu ya. Yes, ini dia sepatu dari On Running. Ya, teman-teman bisa lihat seperti dengan yang udah gue pegang box-nya. Dan teman-teman yang nggak tahu apa ini, ini adalah logo dari satu fashion design house ternama asal Spain atau Spanyol. Dan langsung aja kita unboxing. Ini dia, wow. Wow, On Running Cloud Tilt yang berkolaborasi dengan Loewe. Wah, gila. Ini dia, yes guys. On Running Loewe Cloud Tilt. Wow, gokil ya. Oke, jadi nggak cuma sepatu, kita di dalamnya dapat dust bag. Dust bag Loewe dengan material sangat premium sekali. Ya, oke. Kemudian ini juga ada pali-nya ya. Pali-nya di sini juga ada ekstra ya. Dan tentu saja, gue sebagai orang yang bisa dibilang selalu beli sesuatu hal-hal yang nggak bisa didapetin dari Jakarta atau Indonesia. Gue nanti pilih hot sauce sneakers, mereka ada semacam ini nih. Mereka ada semacam, apa namanya, Garanti Card. Oh, ini ya. Asli ya. Disematkan juga, ini tag-nya dari On Loewe. Yes, ini size. Ah, size gue sih, sebetulnya. Oke guys. Oh, ini ada stikernya. Ya. On Loewe. Wow, dan ini adalah warna gray ya. Gue taruh dulu. Oke. Di bawah. Supaya enak. Dan yes, this is dia. The On Loewe. Wow guys. Jadi gue akan bahas aja dulu. Mulai dari sepatunya, dari materialnya. Sebelumnya, buat teman-teman yang nggak tahu Loewe itu apa. Itu adalah satu Spain Design House. Yang sudah cukup ternama. Dia mengeluarkan banyak sekali ikonik tas. Yang lagi naik daun banget. Lagi digemari banget. Oleh cowok maupun cewek. Dan kali ini, mereka berkolaborasi dengan On. Untuk siluetnya itu, Cloud Tilt. Panjik yang bilang, sepatu ini memang adalah walking shoe. Jadi, tidak necessarily a running shoe. Tapi, dalam satu press release-nya, ya. Untuk lari jarak pendek dan pace lambat. Ini masih oke banget. Jadi, gue bisa asumsikan ini jadi satu sepatu lari. Atau sepatu jok. Bukan lari jauh. Bukan lari dengan pace cepat. Tapi jok. Mewah. Ya. Loewe sendiri itu biasanya ngeluarin tas itu di harga. Ya, starting dari 30-40 jutaan. Dan ini dia. Sepatunya pun juga nggak kalah mahal agar retailnya. Tapi nanti gue akan bahas itu lebih lanjut. Yang jelas, sekarang kalau ngomongin soal bahannya. Mereka pakai outsole dan midsole-nya On Cloud. Yaitu Cloud Tech Face. Ya, yang bisa dibilang ini salah satu outsole terempuknya mereka. Itu ada kayak lambang cloud-nya gitu di bawah. Terus dia pakai knit. Semuanya knit. Ada logo LUEVE-nya di sini. Pakai dari bahan kayak karet. Tapi ada cat reflektifnya. Ada tulisan Swiss Engineering di bagian mid. Full tap-nya ada logo LUEVE-nya lagi. Ya. Dan semua ini adalah knit. Jadi nggak ada satu material yang bisa dibilang kompleks gitu ya. Hyperfuse untuk di bagian eyelets-nya. Dan ini tali itu sangat amat tipis sekali. Dan ini sudah diikat mati. Jadi ini fungsi talinya nggak ada sebenarnya. Lebih kayak buat supaya ada tali aja gitu. Dan ya. Dia punya satu shoe tree dari kardus. Dengan logo On. Di bagian insole ada logo On dan LUEVE. Dan ini fair kanan kirinya itu sama banget. Oke. Di bagian luarnya dia punya logo LUEVE. Di bagian dalamnya dia punya logo On. Dan wow. Ini gue paling suka ya. Dari On itu adalah bentuk persegi sini ya. Ini. Aduh. Cakep. Cakep banget. Cakep banget. Terus ada apa namanya kayak. Di sini logo On ya. Gitu guys. Wow. Terus. Nah. Terus. Harganya emang berapa sih? Untuk retailnya sendiri ya. Ini. Kalau nggak salah tuh harganya 8 jutaan. Begitu pula kalau kalian nge-PO. Dari Hot Hot Stickers. Harganya pun berkisar starting. Dari 8 juta rupiah. Gitu. Sepatu ini belum masuk ke Indonesia ya. Tapi kalau katanya sih. Gue denger akan masuk tapi entah. Entah kapan. Dan masuknya pun di LUEVE. Bukan di On. Tengah sih gitu ya. Jadi temen-temen yang BM banget pengen sepatu ini. Karena. Dari kemarin gue. Sejujur bersliwaran ya. Enggak sepatu on. Yang dipakai oleh orang-orang di berbagai macam. Pusat perbelanjaan. Mereka udah pakai yang kolet ini guys. Karena memang di luar udah keluar gitu. Gila banget. Dan ada tiga warna. Sebenernya ya. Yang Honehance di gue. Ada warna ini. Warna olive. Dan warna all black. Gitu. Dan jujur kalau gue. Kalau gue personally ya jelas. Lebih. Suka warna all black. Tentunya. Lebih cantik aja gitu. Lebih pas di gue. Ngesettle. Yang tau-tau aja gitu ya. Ya TTA. Kalau anak-anak sekarang katanya. Ya. Dan. Asik aja. Gitu ya. Feelnya gimana. Ini goes through to size. Gue pakai 41. Dan gue juga pakai 41 disini. Sangat amat nyaman sekali. Ya. Oke. Sangat amat nyaman sekali. Ini gue gak ngerti lagi sih emang. Emang cloud tech itu dari on cloud itu. Asik aja gitu ya. Maksudnya semuanya tuh serba nyaman gitu. Untuk sepatu yang berasal dari Swiss dan baru ini. Jadi kadang-kadang kan satu persen sepatu tuh. Wah. Mesti berkembang berbagai. Dengan stretch timeline yang panjang sekali. Untuk bisa develop produk yang oke. Tapi gak dengan on. They directly out with very very comfortable shoe. Gitu. Salah satunya adalah yang gue lihat dengan Loeve ini. Yes. This is a prestige and exclusive running shoe. Probably ya. Oke guys. Hehehe. Dan gitu ya sih. Dari gue ya. Sedikit review mengenai on running. Bisa temen-temen dapetin kalau mau PO di Hotsource nih. Langsung ngecek sosial medianya. Gue tulis di bagian deskripsi di bawah. Gue tulis di bagian deskripsi. Temen-temen kadang begitu nanya. Suka gak ngecek nih bagian deskripsinya. Jadi kadang-kadang. Semua data. Semua link yang diperlukan. Itu udah gue tulis di bagian deskripsi. Oke guys. Langsung aja ke mereka. Dan ya gitu aja sih. Dari gue ya. Jangan lupa follow sosial medianya Hotsource. Nah sneaker seperti yang gue tulis di bawah ini. Jangan lupa juga follow sosial media gue. At Adityology for daily feed. Jangan lupa juga follow TikTok gue. At The Adityology. Dan gitu aja subscribe channel ini. Supaya kalian tau ada video-video apa aja baru yang gue keluarkan. Review-review keren. Review-review barang-barang lucu. Dan thank you for your support. Gue Aditya. Share menurut kalian gimana. Menurut kalian di bawah. Menangin sepatu. On. Running. Lueve ini. Ya. Gitu aja. So, gue Adityology. I'll see you on the other episode of the sneakers. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys Bye guys. Bye wait. Terima kasih.